Terkait dengan negara Perancis, kita boikot. Supaya peredak lokal yang brandnya, mungkin brand masih brand di luar atau brand Perancis dan lain sebagainya, tapi tidak ditulis made in France, itu dapat diperjualkan dengan bebas. Seperti majelis ulama ini, bisa dijadikan oleh para diplomat Indonesia sebagai penutup diplomasi dalam power play di hubungan internasional. Terima kasih. Terjadi himbauan boikot terhadap produk-produk asal Perancis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Persoalan mulai muncul, bukan soal-soal himbauan boikotnya, tetapi lebih pada terjadi aksi sweeping di berbagai toko-toko yang kemudian ini membawa kegelisahan bagi para pengusaha retail di Indonesia. bagaimana sebenarnya efektivitas dari ajakan boikot terhadap produk-produk Perancis ini, dan bagaimana seharusnya aksi sweeping ini tidak terjadi dan membuat persoalan tersendiri bagi para pengusaha retail di Indonesia. Langsung saja kita cross-check kali ini bersama dengan Sekjen MUI, Pak Anwar Abbas. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDU, Roy N. Mande. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, baik. Kemudian ada anggota Komisi 1 dari DPR RI Fraksina Sdem, M. Farhan. Bang Farhan, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Sekjen, juga Pak Roy. Salam Pak Farhan. Oke, langsung ke Pak Anwar Abbas ya dari MUI. Tanggal 30 Oktober, selain tutupan agar Presiden Emmanuel Macron minta maaf, juga terdapat himbauan, boykot dari MUI. Mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa harus sampai MUI mengeluarkan himbauan, boykot. Ini kenapa Pak Anwar? Ya, saya rasa dunia sudah mengakui bahwa, bukan hanya mengakui, mengetahui dan mengakui. Bahwa pernyataan Macron itu jelas-jelas sudah menghina dan melecehkan agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama dulu. Yang menyatakan menghina itu tidak hanya orang Islam. Orang-orang non-Islam di Lebanon, Syria, di beberapa negara Jumat Tengah juga menyatakan begitu. Nah, oleh karena itu dunia juga mengingatkan Macron supaya mencabut ucapannya. Tetapi setelah diingatkan dia, dianya bukannya mundur, malahan semakin arogan. Tandanya semakin arogan dari apa, Pak, misalnya? Pernyataan dia dan body language-nya dia saja. Ketika dia berhadapan dengan pers, gitu ya. Kita kan kalau melihat orang, ya tubuhnya kita lihat juga, jangan hanya ucapannya ya. Oleh karena itu kesimpulan saya, ya dia bukan menyatakan permintaan maaf. Ya, tetapi dia malahan menyalahkan umat Islam. Dia menyatakan bahwa Islam itu sedang mengalami krisis di dunia. Nah, saya setelah baca, ya ternyata yang ke situ bukan umat Islam. Tetapi falsafah yang diajunjung tinggi sini itu namanya sekularisme. Jadi Macron itu sudah jelas, sikap dan panah hindunya adalah sikap dan panah hindunya berdasarkan falsafah sekularisme, bukan Pancasila. Oleh karena itu bagi saya, coba bayangkan dalam paham dia, orang dikasih kebebasan sebebas-bebasnya untuk berekspresi. Sepanjang pengetahuan saya, seorang laki-laki kalau sudah kawin, dia dengan seorang perempuan, yang tadi dia bebas begitu kawin, langsung terbatas itu kebebasannya. Dan kalau si laki-laki tadi ngotot juga dengan kebebasannya, saya rasa seminggu cerai itu. Jadi kesimpulan saya, inilah sebuah pandang hidup yang anjumanistik menurut saya. Jadi kesimpulan saya, saya ingin menyimpulkan ya, Macron ini seperti orang maling-triak maling. Dia maling, tapi dia teriak maling. Dia teriak ada orang maling. Padahal dia sendiri yang maling. Dia menyatakan Islam mengalami krisis, padahal mengalami krisis itu dia sendiri. Itu bagi saya yang jadi masalah. Dan tadi saya dengan Pak Roy sudah bicara, lalu kita sibuk, di hilir kita sibuk. Kita sibuk di hilir memadamkan api, padahal penyebabnya dihulung dan diurus. Saya melihat ada unfairness. Ada ketidakfairan. Sebelum bicara sampai ke sana, Pak Anwar, boleh saya inikan terlebih dahulu. Oke, memang sisi pernyataan kontroversial Macron, jadi sisi tersendiri. Kalau misalnya disebut sempat ada klarifikasi bahwa yang dimaksudkan oleh Macron itu adalah terorismenya. Bagaimana Pak Anwar? Saya sepanjang pengetahuan, saya kan juga mengamati gerakan-gerakan yang radikal dan terorism. Maaf ini. Itu menurut saya bukan aksi. Tapi itu semuanya reaksi. Apa beda aksi dengan reaksi? Kalau reaksi, dia merespon apa yang terjadi sebelumnya. Misalkan contoh, seorang murid membunuh. Samuel Pati, siapa nama dia? Seorang guru ya. Itu aksi apa reaksi? Reaksi kan? Karena dia sebelumnya memperlihatkan gambar Nabi Muhammad kan? Cuma saya tanya, kalau tidak ada si guru itu memperlihatkan gambar Nabi Muhammad, terjadi tidak peristiwa? Tersesat tidak terjadi. Jadi oleh kantor, menurut saya, MUI jelas mengutuk ya. Membunuh orang itu jelas perbuatan yang tidak benar ya. Ini saya lihat kesalahan Macron lagi ya. Dia menyalahkan tindakan kekerasan. Setuju. Tapi dia tidak mau jujur. Semestinya dia juga mengutuk orang yang telah menyebabkan terjadi kekerasan itu. Mestinya cari hebdo. Itu dikutuk oleh dia. Karena Anda lah yang menjadi biang dari ini semua. Dan saya tidak mau. Saya menghormati kebebasan katanya kan ya. Di situ bermasalahnya. Itu yang dimaksud menjadi konstitusi yang ada di Perancisnya memang seperti itu. Perancisnya menetapkan itu dalam konstitusinya. Makanya bagi saya, Perancis dalam masalah. Dan menurut saya, kalau Perancis tidak memperbaiki konstitusinya, kalau itu dalam konstitusi ya, maka Perancis akan digulung oleh waktu. Yakin saya, saya yakin. Dan itu sudah terlihat ya. Ini jangan-jangan ini adalah era dimulainya masa untuk meluncur kezaman kemunduran bagi Perancis menurut saya. Terima kasih. Sekarang kita kembali ke soal boykot sedikit Pak. Sampai kemudian harus keluar himbawan boykot itu seperti apa sih Pak detilnya? Apakah memang hanya produk yang memang asli dari buatan Perancis? Atau mungkin ada perusahaan Perancis yang punya saham tetapi juga termasuk produk Indonesia? Karena ini kemudian Pak dampaknya beberapa waktu sempat terjadi sweeping ya. Yang pokoknya ada info-info Perancisnya langsung di sweeping dan diambil gitu. Sehingga ini kemudian berdampak pada pengusaha-pengusaha retail. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak seperti apa dari MUI maksudnya? Jadi supaya semua yang bernama Perancis yang pakai label-label Perancis ya. Kalau Sate Padang sudah jelas bukan Perancis itu ya. Sate Padang itu berusaha Perancis ya. Jadi kalau yang berbawa Perancis terkait dengan negara Perancis kita boykot. Saya secara psikologi tentu mereka terpukul ya. Kalau begitu ayo join sama kami. Bersama-sama kita memprotes tindakan Macron ini. Sob bagi Masjid Lama Indonesia boykot bukan untuk boykot. Bukan boykot untuk hanya boykot tetapi boykot untuk menyadarkan Macron akan kekeliruannya. Begitu dia minta maaf. Begitu dia minta maaf. Jam 10 tepat dia minta maaf. 10 lewat 001 surat pernyataan boykot kita cabut. Boykot, ajakan boykot dikeluarkan MUI. Tapi kalau ada aksi sweeping dibenarkan tidak oleh MUI Pak Anwar? Saya rasa sweeping itu saya pengertian sweeping ini juga masih apa saya ya. Tapi kalau saya ini dia hanya mengimbau. Dia jalan mengimbau. Saya tidak masalah ya. Mungkin sweeping itu kan membersihkan ya. Iya. Menyapu ya. Betul. Nah itu mungkin Pak Roy lah nanti yang menjelaskan seperti ini. Karena saya belum paham betul bentuknya nih ya. Ya maksudnya begini Pak. Ketika misalnya baik ketika kemudian ada aksi protes di jalan kemudian banyak produk-produk dari para milik perdagang itu yang mungkin bermerek seperti air mineral itu kan ada saham salah satunya saham Perancisnya begitu. Salah satu merk air mineral ya. Terus diambilin begitu terus dibuangin di jalan. Bagaimana kira-kira MUI? Jangan seperti itu. Itu melampai batas ya. Kalau barangnya kan tidak salah kenapa dibuang-buang. Akhirnya kan tidak masalah. Akhirnya kan tidak ikut apa? Tidak ikut memproteskan airnya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi menurut saya kita boleh marah kepada Perancis dengan sikap persis seperti itu ya. Tapi kita juga jangan berbuat hal-hal yang juga dilarang oleh agama ya. Saya melihat ada orang yang membakar mobil mobil produksi Perancis. itu menurut saya itu sudah melebih batas itu. Itu bukan boykot berarti Pak ya? Itu bukan boykot menurut saya. Dia melakukan sesuatu yang terlarang dalam agama. Dia memprotes sesuatu yang dilarang oleh agama tapi dia juga melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama ya. Macron melakukan menghina orang itu dilarang oleh agama ya. Lalu dia memprotes. Dengan protes itu dia juga melakukan pelanggaran terajaran agama. Tidak benar itu. Baik saya beralih ke Aprindo. Pak Roy, di lapangan kondisinya seperti apa Pak Roy? Ada yang di sweeping seberapa banyak? Sudah ada keluhan belum dari anggota Aprindo? Ya terima kasih Pak Indra. Ya pada saat ini kami terus berkoordinasi seluruh anggota asosiasi pengusaha retailan Aprindo yang terdiri dari minimarket, supermarket, hypermarket, grocer, dan juga departement store atau specialty store sesuai dengan tipe retail modern, undang-undang nomor 7 tahun 2014. Nah kami semua anggota yang tentunya berada di seluruh wilayah Indonesia sebagai temangat untuk hadir bagi masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan sehari-hari di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. pada saat ini kami belum mendapatkan satu angka pasti melakukan apa yang pertanyaan tadi Pak Indra terhadap proses dinamika yang terjadi berkaitan dengan sweeping. Tapi satu hal yang kami sudah tandaskan dan sudah kami riliskan kepada seluruh angka dan juga ke media, teman-teman media, bahwa yang pertama Aprindo mendukung pernyataan kecaman tegas dari pemerintah Indonesia. Karena kita ketahui bahwa kita ada di pemerintah Indonesia, tentunya kita mengikuti arahan, bahkan juga maklumat dan segala hal yang berkaitan dengan perdagangan. Kami ini berada di sisi perdagangan kan sebenarnya, sisi konsumsi. Kami, satu, yang pertama kami sudah menegaskan bahwa kami mendukung dengan jelas dan sudah kami siarkan bahwa kami mengikuti kecaman pemerintah terhadap situasi kondisi pernyataan Presiden Macron Perancis. Tentunya dalam pernyataan resmi tersebut yang dibawakan oleh Bapak Presiden Jokowi, yang tentunya juga ada kehadiran daripada MUI, dari Pak Anwar tentunya dengan beberapa komunitas keagaman lainnya. Kami mencatat ada lima pernyataan dari pemerintah, salah satunya yang pasti yang pertama mengecam keras terjadinya kekerasan, dan yang kedua Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis, kemudian yang ketiga kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama tidak boleh diteruskan, tidak dibenarkan, keempat mengkaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar, dan kelima Indonesia mengajak dunia menggedepankan kesatuan dan toleransi beragama. yang kedua, dalam pelaksanaannya dengan adanya aksi sweeping yang juga sudah terjadi beberapa hari ini, kami tentunya ada dua hal yang kami lakukan, satu adalah kami berusaha untuk juga menjaga kerukunan, artinya kami sudah sampaikan kepada anggota dan ini juga sudah dijustifikasi oleh pihak berwenang untuk produk-produk yang made in France. Jadi ini produk-produk yang ada tulisannya jelas-jelas di produknya misalnya made in France. Pasti kalau kita katakan made in France berarti produknya itu pasti import kan? Namanya sudah ditulis made in France. Kalau produk-produk yang kita beli sebagai kebutuhan pokok dan sehari-hari nggak mungkin dalam bahasa Inggris. Pasti ditulisnya buatan Indonesia di Kerawang, di Tangerang, dan sebagainya. Itu adalah produk lokal. Tapi kalau hanya made in France pasti produk import. Kami sudah koordinasi dengan seluruh anggota dan memang sudah mendapat justifikasi dari pihak berwenang bahwa memang untuk menjaga kerukunan kita juga akan menyimpan produk-produk yang made in France itu supaya bagian-bagian Maksudnya ditahan dulu tidak dikeluarkan dulu gitu Pak ya? Kita simpan kita tahan tidak keluarkan tapi ada catatan seperti misalnya begini. Ada orang ini sudah dapat laporan dari kami bahwa mereka mencari susu bayi di mana susu bayi ini tentunya direkomendasi oleh para medis atau dokter bahwa harus susu ini karena punya kandungan tertentu dan memang kondisinya adalah kalau berganti susunya dan lain sebagainya misalnya atau yang balita ini sifatnya tentu akan mengganggu kesehatan si anak nah ini yang kami prihatin sebenarnya itu susu made in France atau buatan di Indonesia tetapi memang ada saham dari perusahaan Perancis termasuk yang saya tanyakan salah satunya adalah air mineral itu ditahan dulu atau tetap dikeluarkan juga? ijin Pak Indra meneruskan ya jadi yang tadi sudah kami himbaw bahwa made in France kan memang dipisahkan ditarik gak usah di keluarkan dulu karena memang ini kan kita mau sama-sama menjaga ini kerukunan tapi kalau yang mencari itu ini masalahnya begini ada memang produk lokal yang sudah diproduksi Indonesia yang sudah dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia saudara-saudari kita pekerja di daerah dan lain sebagainya yang diserap untuk melakukan oleh pabrik dan lain sebagainya dengan contoh yang tadi Pak Indra katakan air minum dalam kemasan kemudian juga ada juga susu tentunya yang memang juga perusahaannya sudah perusahaan Indonesia tenaga kerja di Indonesia diproduksi di Indonesia tapi memang brandnya masih di luar brandnya masih brand bukan brand Indonesia brandnya memang namanya juga penemuan produknya bukan di Indonesia jadi bangkanya dan lain sebagainya memang jadi brandnya itu sudah dikenal nah itu bagaimana kalau itu bagaimana itu ya maksud saya jadi kalau yang produk tidak made in France karena memang produknya sudah di Indonesia diproduksi di Indonesia tenaga kerja Indonesia bahkan berkontribusi setiap harga produk yang kita jual di greg-greg retail modern minimarket dan seterusnya supermarket itu kan mengkontribusi pajak PPN bagi negara yang nanti kembali lagi kepada daerah dalam bentuk DAU atau DAK nah ini untuk membangun daerah nah ini yang kita mohon untuk supaya dapat juga ada pengertian atau ada samaan di dalam pandangan supaya produk lokal yang brandnya mungkin brand masih brand di luar atau brand Perancis dan lain sebagainya tapi tidak ditulis made in France itu dapat diperjualkan dengan bebas karena ini berkaitan dengan yang tadi yang awal jangan ikut di boycott begitu ya susu-susu ini yang memang misalnya saya gak sebutkan brandnya tapi kita gampang gak melihatnya susunya memang bukan susu merek Indonesia dan memang bukan made in France tapi pasti brandnya itu dari sana tetap dari sana karena penemuan sana oke ini yang kita berharap oke itu catatan situ Pak Pak Roy boleh saya potong sedikit ya oke oke clear yang diminta oleh Aprindo maksudnya yang kalau memang itu masih di produksi Indonesia walaupun mereknya masih merek keluar karena soal brand ini kan soal yang kompleks ya tolong jangan ikut the boycott begitu mungkin nanti Pak Anwar menanggapi tapi kondisi di lapangan yang ingin saya tanyakan soal boycott dan sweeping ini kan sebenarnya harus dipisah dulu nih boycott itu kan mengajak untuk tidak membeli sebenarnya tidak ikut mengkonsumsi atau membeli tapi sweeping yang terjadi itu mungkin bisa diceritakan Pak Roy kondisi di lapangan seperti apa sweepingnya sampai ke sudah adakah keluhan dari anggota Aprindo misalnya nah itu seperti apa baik terima kasih Pak Indra ya tadi kita mengikuti tentunya penyampaian Pak Anwar bahwa yang masalah kan di hulunya nih kita mau supaya hulunya yang berubah yang disananya menyatakan maaf dan lain sebagainya sehingga kita bisa mengerti tapi ini kan sekarang imbasnya ke hilir kami di toko nah ini masalahnya sekarang ada beberapa daerah yang sudah melaporkan ke kami mereka sweeping dan ini yang tadi saya pindahkan istilahnya Pak Anwar adalah sudah melampaui batas jadi mereka melakukan sweeping kemudian ya mohon maaf kemudian mereka apa membanting merusak merusak-rusak padahal bukan barangnya ya ada beberapa ada beberapa minimarket yang juga mereka bayar tapi kemudian setelah mereka bayar mereka buang-buang kemudian barang-barangnya tumpah berarakan kotor dan lain sebagainya bahkan ada juga yang ya mohon maaf kemudian ditaruh depan toko kemudian orasi dan lain sebagainya sehingga ini dampaknya adalah masyarakat juga jadi gunda-gulana untuk berbelanja atau takut atau khawatir nah kemudian ini yang tadi kalau dibilang Pak Anwar bahwa lebih batas ya kan air minum itu tidak ada salahnya karena memang kita selalu minum kemudian susu itu adalah untuk si bayi atau si anak yang memang juga harus kita tumbuh kembangkan generasi kita nah ini kan kalau produknya yang dibuang kemudian ya mohon maaf ada yang mungkin macam-macam lah tindakan yang lebih pada kekerasan atau apa tindakan-tindakan di luar batas nah ini yang kami harapkan dapat juga kayak kami berharap kami tidak menolerir tentunya dan memang pasti dalam rana berwenang terima kasih Pak Inra baik Pak Roy saya beralih ke Bang Farhan Bang Farhan melihat fenomena boykot kemudian malah melenceng ke sweeping ini kan jadi apakah efektif juga kemarin ada pandangan boykot juga belum tentu efektif juga bisa merugikan apa namanya usaha di Indonesia sendiri karena disitu contoh Pak Roy tadi misalnya ada barang-barang yang sudah dibuat Indonesia tenaga kerjanya Indonesia memang merknya masih dari luar Bang Farhan silakan Bang Farhan ya salam sejahtera untuk semuanya terima kasih Pak Kiai Bang Roy tentunya ini kesempatan dimana kita bisa membuka dialog yang luar biasa baiknya kita ingin menyampaikan rasa prihatin dan kecamanan yang sangat keras terhadap kekerasan yang menggunakan ajaran radikalisme keagamaan agama apapun itu adalah salah kita juga mengetahui bahwa sekularisme bukanlah paham kita dan kita tidak mempercayai sekularisme dan tentunya kita pun sangat mengecam dan menyesalkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Macron tetapi bagaimanapun juga memang sikap kita itu adalah hak kita tidak ada seorang pun boleh melarang kita melakukan boycott misalnya atau seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama patut kita apresiasi dan hargai mengeluarkan surat resmi atau bahkan saya kurang tahu Pak Kiai apakah memang dikeluarkan berupa fatwa gitu bukan fatwa pernyataan pernyataan kalau fatwa itu kajinya lama bisa berbulan-bulan ya bahwa surat pernyataan ini memang harus kita apresiasi sebagai bentuk sikap yang sangat jelas dari negara Indonesia dan bangsa Indonesia yang memang sangat menghargai keberagaman dan juga sangat menghargai nilai-nilai keagamaan nah namun memang kita ternyata kasus ini ya membuat saya terbuka matanya bahwa ternyata kita punya banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan sebagai warga dunia kita harus betul-betul bekerjasama secara erat membuka dialog-dialog untuk menguniversalkan nilai-nilai Pancasila karena sudah nilai-nilai Pancasila ini yang direservasi oleh semua kelompok baik kelompok keagamaan kelompok kebangsaan kelompok politik sebagai sebuah pengejawatan ideologi yang bisa diterima oleh semua orang adalah pekerjaan rumah kita melakukan hal itu sekularisme menjadi berhasil karena apa karena di Eropa di Eropa di Eropa itu sekularisme kemudian dianggap sebagai jawaban dari abad pertengahan yang mana terjadi abusif of power dari kekuatan agamaan sedangkan kita kan tidak pernah kekuatan-kekuatan kita tidak pernah melakukan abusif of power kita mencari ekologimen sangat baik jadi nilai-nilai ini yang perlu kita lakukan saya kira kita bersama sama Pak Kiai juga tidak ada salahnya kalau kita melihat menggunakan istilah gold gold and glory itu kita gunakan oleh para ulama dan ilmuwan Indonesia pemikir-pemikir hebatnya bekerjasama dengan para saudagar kita disertai nah ini glorinya berbeda kalau dulu glorinya kan militaristik kalau sekarang glorinya adalah kebudayaan bagaimana kekuatan kebudayaan kekuatan ekonomi dan kekuatan pemikiran dari Indonesia itu mempengaruhi pemikiran dan ideologi dunia sekulerisme komunisme liberalisme itu adalah ajaran-ajaran materialistik yang kemudian ternyata malah membawa dunia ke arah konflik modern yang sangat mengerikan kalau Pancasila bisa kita jadikan sebagai isma dunia ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah bagaimana majelis ulama walubi dewan gereja dan lain-lain bekerjasama menerjemahkan hal tersebut memanfaatkan ekspor budaya kita dan memperkuat pasukan ekonomi kita bersama Pindu ini menjadi kekuatan-kekuatan yang mampu mengaruhi isma dunia saya kira ini peluang besar kita untuk melakukan hal tersebut karena isma-isma yang ada baik itu komunisme liberalisme sekulerisme sudah terbukti menimbulkan konflik tidak menyelesaikan kemanusiaan yang berikutnya tentunya adalah bahwa itu eksternal outward looking pada saat bersamaan kita mencintai inward looking karena inward lookingnya ke kita ke Indonesia adalah bahwa ternyata banyak orang yang kelihatannya menginterpretasikan pernyataan boykot dari majelis ulama ini sebagai menjadi tindakan-tindakan yang meresahkan kan sebetulnya tidak perlulah sikap kita yang keras terhadap Perancis itu malah jadi merepotkan masrudan para pengusaha jadi deg-degan gitu para karyawan pabrik air mineral di Sukabumi deg-degan juga demikian juga dengan pabrik susu bayi di Jogjak di deg-degan ada apa gitu bahkan beberapa jadi mempertanyakan apakah saya dosa secara agama bekerja di sebuah pabrik yang ada saham orang Perancis di dalamnya jadi sebetulnya kita pun punya pekerjaan rumah ke dalam yang sangat besar melakukan edukasi tersebut bahwa saya ingin mendorong Majelis Ulama Indonesia setelah mengeluarkan pernyataan tersebut maka harus diikuti dengan edukasi yang sama kuatnya bahwa swiping bukanlah boycott bahwa swiping itu menimbulkan masalah saya tuju sama-sama dengan kita semua bahwa swiping lebih banyak menimbulkan mudahat daripada manfaat itu tidak bisa kita sangka lagi tapi bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sikap memboycott produk Perancis ini sebagai sikap marah kita atas sekularisme yang lebih dikedepankan oleh bangsa Perancis gitu nah berikutnya tentu adalah sudah menjadi kewajiban kita bersama bersama-sama dengan APINDO bersama-sama dengan aparat di lapangan untuk melakukan mitigasi terhadap isu-isu seperti ini artinya apa bahwa APINDO juga harus menyadari bahwa isu internasional sekarang itu berpengaruh besar terhadap iklim bisnis di Indonesia karena apa karena Indonesia adalah bangsa yang terbuka dan sekarang sudah masuk ke bangsa kelas menengah ke atas secara kemajuan ekonominya jadi saya harapkan tentu kita bisa melakukan kolaborasi yang lebih erat dalam menyikapi isu-isu yang internasional ini nah nanti kolaborasi yang erat seperti apa dilanjutkan Bang Roy juga bisa menambahkan saya ingin minta tanggapan dulu dari Pak Anwar tadi catatan dari Pak Roy diantaranya adalah bagaimana boycott jika terkait dengan produk-produk di dalam negeri meskipun disitu ada saham Perancisnya seperti air mineral salah satu contohnya adalah air mineral salah satu merek air mineral Pak Anwar itu kan ada saham Perancisnya tapi diproduksi di dalam negeri disitu ada banyak karyawan juga dari dalam negeri dan lain sebagainya seperti disampaikan Pak Bang Farhan juga bagaimana tangkapan dari Pak Anwar MUI diminta juga setelah mengeluarkan surat pernyataan dan menghimbau untuk boycott produk-produk Perancis juga memberikan edukasi dalam hal ini adalah boycott itu bukan mensweeping dari satu toko ke toko lain sehingga membuat para pengusaha para pedagang yang tidak semuanya adalah pengusaha besar pedagang besar pedagang-pedagang kecil juga itu akan menjadi khawatir Pak Anwar silahkan Pak Anwar jadi begini dunia sekarang mengintroduce apa yang disebut dengan 3P profit people dan planet pengusaha pengusaha hanya bicara profit terus-menerus people-nya diabaikan planet-nya diabaikan oleh kata bagi saya ke depan harus ada sebuah kesadaran pada diri kita semua kita bahwa kalau kita akan melakukan sesuatu itu yang kita pertimbangkan tidak hanya how to create the profit tidak hanya menciptakan profit tapi bagaimana caranya supaya people orang karyawan kita masyarakat kita customer kita juga happy dengan kehadiran kita bagi saya kalau saya ada supermarket yang petenteng di daerah yang bergama Islam yang memajang produksi-produksi Perancis itu menurut saya itu pengusaha yang tidak punya hati murani tetapi tadi Pak Aron sudah cerita ada semacam kearifan yang ditampilkan oleh pengusaha dengan menyimpan menyimpan barang-barang itu sehingga tidak ada apa-apa aman itu saya humanistik ada rasa peduli ada rasa empati makanya dulu tahun 1908 ketika reformasi itu ada sebuah usaha orang etnis dari China kebanyakan dilempari macam-macam tapi itu dipagar betis oleh umat Islam padahal agamanya tidak sama dengan agama orang Islam dulu saya tidak tahu Pak Indra yang pedemo tahun 1908 itu kan orang ambil batu lempar-lempar yang kena itu kan simbol-simbol konglomerasi tetapi ada usaha yang dilindungi yang diprotek oleh umat Islam padahal dia tidak seiman tidak seyakinan ketika kita sidik kenapa begitu karena itu orang yang punya empati kepada lingkungannya jadi kesimpulan saya orang kalau ada empati kepada lingkungannya maka lingkungannya akan berempati kepada yang bersangkutan saya menghimbau kepada perusahaan yang ada tanah air juga mempelekan empati buatlah surat atas nama perusahaannya carpool buatlah surat juga menghimbau supaya Macron mencabut ucapan kalau ada perusahaan seperti itu kita happy juga senang berarti dia bersimpati itu yang disampaikan Pak Roy tadi bahwa kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan kerukunan kerukunan itu mungkin barangkali hatinya ini merugikan saya secara bisnis tapi kan ketika dia wujudkan dia implementasikan menjadi sesuatu yang menyejukkan hati bagi orang lain jadi bagi saya dibutuhkan juga pengusaha pengusaha yang wise tadi yang ditanyakan Pak Roy itu salah satunya misalnya gini kalau produk yang burni impor dari Perancis memang disimpang tidak dipajang sebagai bentuk wujud kerukuran tapi kalau yang produknya itu sebenarnya buatan lokal walaupun mereknya itu ada merek Perancisnya karena memang di awal itu adalah merek Perancis ini begini ya dimana Pak Anwar? itu tidak educated seperti Pak Indra Maulana semua ya itu makanya kita sebagai orang yang educated ya itu harus tahu diri juga bahwa masyarakat itu agak begini perilakunya harus tahu juga kita gitu oleh tentu ya menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Roy dan Kaukan itu sudah bagi saya sudah suatu yang ari yang bijak menurut saya dan saya memberikan apresiasi betul dan saya terus terang menarik juga bagi saya apa yang disampaikan Pak Paran dan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Jokowi waktu pimpinan diundang ke istana menurut saya era apa namanya atau ideologi serta paham sekularisme ini memang paham dan ideologi yang animalistik tadi Pak Farhan mengusulkan supaya Pancasila dijual ke dunia seperti itu lagi kira ya saya setuju nilainya Bapak tampil memimpin dunia Soekarno dulu kan pernah tampil lempin dunia ya ketika Blok Barat Blok Timur bersetegang Soekarno kan bersuara dengan suara yang keras saya minta Pak Jokowi Pak Presiden supaya bersuara dengan suara Pancasila yang namanya hina-mahina dalam Pancasila tidak boleh tapi dalam ideologi dan paham sekularisme itu kan boleh jadi bagi saya klarifikasi yang dilakukan oleh Makron ternyata jangankan akan membuat jaminya masalah setelah saya baca cuma saya catatannya nggak ada nih setelah saya baca ada empat poin masalah baru yang diciptakan oleh Makron setelah deklarifikasi menurut saya fundamental semua cuma saya lupa Pak Anwar Pak Anwar tadi ada pertanyaan juga atau usulan permintaan dari Bang Farhan untuk supaya memberikan edukasi ke masyarakat bahwa apa namanya boycott ajakan boycott ini bukan sweeping loh begitu perlukah kemudian MOI juga menyampaikan itu dalam bentuk surat yang lain misalnya iya Mung Indah harus tahu ya Mas Ulama itu ya nggak sekaya DPR nggak sekayanya Pak Roy ya itu kan memerlukan biaya besar itu ya dan saya rasa Pak Roy sama Pak Farhan sudah tahu juga bahwa MOI juga udah punya maksud seperti itu oleh itu menurut saya DPR juga ikut bersuara APRINDO juga ikut bersuara supaya masyarakat luas juga tahu apalagi tadi Pak Roy cerita bahwa ada susu yang sangat dibutuhkan pertanyaan saya emangnya kalau nggak minum susu itu mati anak itu kan nggak ya makanya ketika saya diskusi dengan Indep kata Indep ini sebenarnya juga peluang bagi pengusaha dalam negeri untuk mengintroduce produk-produknya dalam negeri saya ternyata di rumah saya kan selama ini kelabakan istri saya kemana cari penggantinya kan gitu ya ternyata kita nggak siap juga dengan penggantinya kacau juga ini kesimpulan saya muncul kesadaran baru kesadaran baru bahwa oleh saya terasa betul ternyata kita selama ini lebih mencintai produk yang dibawa oleh orang lain daripada mencintai produk sendiri oleh itu bagi saya gerakan yang disampaikan oleh Mas Pion itu apa namanya itu cintalah produk-produk Indonesia itu bagus menurut saya oke sisi lainnya berarti ini sebenarnya peluang bagi pengusaha pengusaha dalam negeri begitu ya jelas itu Mas Dima menyatakan ya Mas Dima dari Indem itu menjelaskan banyak sekali peluang-peluang baru terbuka ya cuma pengusaha kita nggak cepat dalam merespon ya begitu keluar Fatwa Amir Ulama Indonesia semestinya dia beriklan jadi Metro TV misalnya beli produk saya itu Pak Farhan ya cuma Pak Farhan sebagai anggota DPR nggak teriak-teriak boleh jadi kacau juga mampu lagi di boycott produk-produk Perancis beli produk-produk dalam negeri Pak Farhan mesti begitu sebagai wakirannya dan Farhan juga begitu Anda jangan takut jangan khawatir kita banyak punya cadangan dari produksi seseorang kita sendiri jadi kesimpulan saya memang kita belum cerdas kesimpulan saya bangsa kita belum cerdas padahal kalau kita cerdas kalau kita entrepreneur setiap ada kesulitan disitu nampak peluang ada kesulitan nampak peluang ada pasar baru terbuka begitu kita nyatakan boycott sepertinya barang itu yang kalau kita sebut air menerah terbayangkan padahal banyak sekali oke Pak Roy silahkan Pak Roy menanggapi juga mungkin saya tambahkan catatan tadi bahwa ini kan himbawan boycott begitu sampai Presiden Macron itu minta maaf persoalannya ini kan bukan seperti menuntut di dalam negeri aksi protes menuntut Presiden kita sendiri misalnya tetapi kan Presiden dari negara lain juga kemungkinan untuk minta maaf juga kita belum tahu seberapa besar itu akan bisa terjadi nah boycott ini akan tetap berlangsung bagaimana pandangan pengusaha terutama pengusaha retail APRINDO melihat ajakan boycott ini sampai apa namanya Presiden Macron minta maaf yang kita belum tahu akan dilakukan atau tidak Pak Rai baik terima kasih Pak Indra ya menyambung dari pembicaraan kita jadi memang ya dalam rilis APRINDO juga kemarin kita sampaikan ya kita berharap pemerintah terus aktif tentunya melalui berbagai tentunya sudah ada instrumen-instrumennya ada kementeriannya dan ada juga berbagai hal yang untuk mendorong hal tersebut dan ini adalah ya tidak hanya usaha tetapi doa kita bersama supaya memang ini depan selesai nah yang kedua adalah berkaitan boykot ini memang sudah sesuai berarti definisi yang juga disampaikan oleh Pak Kiai tadi bahwa memang boykot ini adalah bagaimana bentuk daripada suatu harapan sehingga adanya suatu pernyataan permintaan maaf karena memang di sini kan Indonesia juga ada duta besarnya kan pasti duta besarnya juga kan pasti mengikuti apapun yang terjadi sesuai dengan fungsi dan tugasnya tetapi tentunya yang kita berharap memang Aprindo juga akan mengeluarkan rilis atau berita-berita untuk juga menjelaskan bahwa memang yang dimaksud boykot itu memang yang bent in francis itu memang kita akan pisahkan kita akan dalam rangka dan bagian kerukunan umat dan kerukunan eksistensi maupun juga kerukunan umat dan eksistensi kami itu akan bisa bertahan dalam waktu lama atau Aprindo memprediksi ya sebulan dua bulan lah itu bagaimana ya berharap tentunya ini dapat segera selesai karena kondisinya ini kan multiplier effectnya yang nanti kita tidak inginkan karena kita di sektor hilir ada sektor hulu yang pabrik produk-produk itu dan mereka mempekerjakan tenaga kerja kontribusi pajak dan juga investasi apalagi di era pandemi begini ya ya apalagi di pandemi kita lagi ngundang-ngundang investor kemudian mendengarkan ini juga kan ya kita mengharapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan nah jadi kembali lagi bahwa kita kalau di pretel Pak Indra semangatnya satu adalah bagaimana bukan soal karena kita berusaha karena berusaha itu kan tentu ada investasi kita juga mengikuti aturan regulasi dan lain sebagainya tapi satu yang selalu di dalam benah kita kalau kami toko retail itu bagaimana supaya besok bisa buka besok bisa dagang karena apa karena ketika kita buka dan dagang bukan soal hanya profit atau juga apa untuk pelaku usaha tapi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kebutuhan pokok dapat lebih mudah adanya supermarket atau minima ini menjawab yang people tadi ya menjawab soal people tidak hanya profit jadi pertama kita berharap tetap buka dan yang kedua ada konsumen yang datang berbelanja karena konsumen ini yang melakukan konsumsi dan memang ini juga related dengan konsumsi rumah tangga kita untuk PDB kita kontributornya PDB besar di konsumsi negara kita masih konsumsi belum negara ekspor nah kondisi itu dua itu nah kalau memang besok masih kita bisa buka karena memang ada dagangannya tentunya kalau buka dan juga ada konsumennya karena memang mereka tidak gundah-gulana atau takut khawatir karena suasana atau situasi nah itu harapan yang paling kami harapkan artinya kondisinya dua hal itu kalau memang bisa berjalan ya tentunya kita akan terus berusaha dan beroperasi atau bekerja atau berdagang sesuai kegiatan kita hari-hari tapi seberapa berdampak katakanlah sifat boykotnya kan himbauan dari MUI ya himbauan ajakan untuk boykot dampaknya seberapa besar karena kan ini kalau kita lihat kan sampai Presiden Macron minta maaf Presiden Macron ini Presiden Perancis begitu kan negara lain nah maksudnya seberapa berdampak bagi APRINDU sebenarnya kalau misalnya benar-benar ajakannya boykot ya bukan sweeping kalau sweeping itu kan jelas-jelas kemudian apa namanya mengambil yang dipajang mengambil yang ditunjukkan di toko ya ya kembali lagi lamanya boykot ini kan kita belum bisa prediksi ya belum bisa dapat tapi karena itu kan di senter hulunya ya permasalahannya kami kan ini sebenarnya perdagangan tetapi kita lihat lah biasanya berharap sih dapat segera kalau saya nggak bisa memberikan jawaban sampai kapan tetapi Ritir kan berusaha tetap melayani konsumen sebaik-baiknya menyimpan produk yang ada made in France-nya itu saya pikir kalau di minimarket hampir nggak ada made in France tapi justru yang produk lokal tadi tapi brandnya brandnya brand asing tapi sudah produk lokal produk lokal itu produk yang diproduksi di Indonesia Indonesia dengan tenaga kerja Indonesia dan perusahaan Indonesia dan memberi kontribusi pajak bagi Indonesia juga kalau produk import kan pajaknya sudah diambil dari negara import sana tapi kalau ini kan sudah kontribusi nah ini kita berharap bagi yang membutuhkan ya kita bisa sediakan karena selagi belum ada pilihan maksud saya ini kan kita tadi Pak ya ini suatu potensi nah ini kesempatan bagi produk lokal untuk berkembang kami kami tidak pernah berproduksi karena kami di sektor hilir sektor negangnya saja kami pasti sampaikan kepada sektor produsen atau manufaktur ayo kemana produksi yang memang mereknya Indonesia produksinya di Indonesia tenaga kerjanya di Indonesia ini peluang nih saat produknya memang produk Indonesia tapi masih label Perancis atau label luar nah kami pasti sampaikan tapi sebelum sampai itu terrealisir karena pasti makan waktu situasi kondisi bisnis modal dan lain sebagainya ya kita berharap yang masih di lokal yang sebagai produk lokal tapi walaupun brandnya atau mereknya kalau ada yang membutuhkan kami masih bisa melayani karena ini menyangkut dengan yang tadi itu mungkin gak bisa diganti susunya karena kalau ganti bisa ya mohon maaf bisa muntaber misalnya si anaknya atau apanya kan ini bisa sakit Pak Anwar tadi itu dijawab Pak Roy ini perlu proses waktu untuk menggantinya dan pasti kita akan dorong produsen untuk juga bagaimana memproduksinya jadi itu yang kita harapkan supaya kita berdagang barang-barang yang ada dan konsumen tetap belanja karena kalau konsumen kita dagang konsumennya udah takut atau gak mau berbelanja konsumsinya kita juga Indonesia masih negara konsumsi jadi kita juga oke artinya ada dampaknya lah ya berharapnya segera selesai nah saya kembalikan ke Bang Farhan dulu Bang Farhan apa namanya kalau kalau kita lihat imbauan dari MUI ini kan sampai Presiden Perancis Emmanuel Macron minta maaf terhadap Islam begitu kan Islam warga Islam dunia begitu ya dalam konteks dalam negeri ini sudah ada dampaknya di para pengusaha sudah mulai terasa ada usulan sempat ada usulan juga dalam sebuah diskusi yang lain di luar diskusi ini bahwa usulan untuk Presiden Joko Widodo mengangkat telpon menelpon Presiden Macron karena memang punya hubungan yang cukup baik begitu untuk meminta maaf Presiden Macron disarankan untuk meminta maaf bagaimana Bang Farhan Komisi Satu yang dilakukan oleh Majelis Ulama ini dalam konteks politik luar negeri namanya power play jadi kita sedang istilahnya adu panco kuat-kuatan apa diplomasi internasional kita sudah memanggil Dubes Perancis untuk dan dalam tanah kutip memintai pertanggung jawabannya Menteri Luar Negeri langsung memanggil kami dari Komisi Satu pun sudah menemui Dubes Perancis untuk menjelaskan Dubes Perancis sudah menjelaskan versi mereka dan memilih diri di berbagai macam media di Indonesia jadi kesempatan mereka kita berikan nah kesempatan kita sekarang akan memberikan sikap sikap kita adalah jangan yang mesti kita jaga adalah lambang negara kita salah satunya yaitu Presiden Republik Indonesia tidak boleh telepon dan nyuruh dia minta maaf itu sama aja dengan nyuruh Donald Trump melepon Pak Jokowi bilang bahwa maaf ya free port kita ambil ini masalah kedaulatan bangsa dan harga diri negara jadi jangan udah biarin aja Pak Jokowi jadi pemimpin yang akan menjaga bangsa dan negara ini kita di bawah ini yang bergerilia kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya dan bagaimana Menteri Lepuk Negeri akan menjadi otak di belakang power play ini banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa kita gunakan dalam berdiplomasi bersama dengan Perancis satu ketahui lah bahwa kita ini adalah importir produk-produk teknologi tinggi untuk radiologi kedokteran dan juga untuk mekanik pesawat terbang dari Perancis bahkan itu adalah impor terbesar dari Perancis untuk Indonesia kita bisa saja bersama dengan Menteri Perdagangan Menteri Kesehatan Menteri Luar Negeri bilang eh nih kalau Perancis galak ini terus nih kita akan ngambil teknologi ini dari Belanda atau dari Jepang itu salah satu power play juga ya ya power play seperti itu bisa kita lakukan merk-merk terkenal seperti misalnya alat kesehatan dari Jerman itu ada Siemens dari Belanda ada Philips dari Jerman ada Ketonik itu bisa dengan mudah menggantikan produk-produk radiologi yang digunakan di rumah sakit Indonesia gitu itu kan menggunakan APBN itu bentuk power play yang bisa kita lakukan sekarang belum diambil kira-kira kenapa kira-kira Pak Paran masih menunggu ya menunggu dulu dong ini kan jangan buru-buru ya main kan di kartu as nih iya 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 yang betul kan tergantungan Indonesia terhadap ekonomi Perancis tidak terlalu besar juga ekspor kita itu untuk kelapa sawit ada di urutan ke-7 ekspor kita berupa batu bara ke Perancis malah ada di urutan ke-11 gitu tetapi ada satu kunci lagi yang harus kita perhatikan baik-baik dalam mengadakan katakanlah power play dengan Perancis secara sektor ekonomi ketergantungan kita terhadap instrumen moneter internasional terhadap Perancis sangat tinggi ketahuilah bahwa pemimpin atau presiden IMF itu selalu orang Perancis bukan karena mereka seorang profesional tetapi karena memang Perancis memiliki instrumen keuangan yang banyak digunakan oleh negara-negara yang emerging seperti ya misalnya itu juga mesti hati-hati kita mainkan nah tentu ini adalah bagian dari modern warfare dalam diplomasi internasional apa yang dilakukan oleh majelis ulama ini oleh kami para diplomat harus digunakan sebagai salah satu senjata untuk menekan Perancis tetapi apa yang terjadi terhadap para pengusaha retail sekarang ini Pak menemukan jadi deg-degan terus mitigasi dari kementerian pernegangan di dalam negeri nah saya sebagai politisi saya sangat senang melihat dinamika seperti ini karena apa memaksa kita berpikir bersama bukan berpikir secara sektoral nah dengan demikian kita bisa membuka pemikiran-pemikiran baru bagaimana sebetulnya sikap saya mohon maaf kalau pengundang kalimat saya salah tapi sikap keras dan konservatif dari pemuka agama seperti majelis ulama ini bisa dijadikan oleh para diplomat Indonesia sebagai bentuk diplomasi dalam power play di hubungan internasional pada persamaan tentu kita juga tetap harus menjaga kepentingan dari pengusaha-pengusaha di APRINDO nah itu sebabnya kita juga bisa menggunakan instrumen pasar uang atau sorry instrumen bursa saham dalam atau instrumen-instrumen investasi lainnya dalam mempengaruhi seberapa besar para pengusaha asing ini masuk ke Indonesia tanpa menimbulkan lose-lose situation tapi memberikan win-win situation kira-kira dasarnya Pak Anwar itu tadi gambaran komprehensif sekali penjarasan Bang Farhan tapi kalau bisa saya ambil satu poin dulu ya kalau tadi yang disampaikan bahwa kalau Presiden disarankan untuk menelpon dan lain sebagainya itu bukan sebuah langkah yang tepat itu salah besar itu disitu walaupun sebenarnya target dari MUI adalah sampai Presiden Macron minta maaf bagaimana Pak Anwar ya saya rasa Pak Farhan bagus sekali menurut saya benar layak belum jadi wakil rakyat layak sekali jadi kesimpulan saya MUI mengeluarkan pernyataan Pak Farhan sebagai wakil rakyat dan lanjutinya bagus sekali yang beliau sampaikan dari awal jadi perjuangan ideologi perjuangan hak kata martabat bangsa perjuangan melindungi rakyat sudah kompresif sekali dan bagi saya ternyata kalau yang selama ini dituduh adalah ada Kristen fundamentalis Islam fundamentalis ternyata ada sekular fundamentalis sekular radikalis saya ingatkan Pak Jokowi fenomena ini tidak hanya ada di Perancis dan ini sudah saya lihat sudah ada di negeri kita di DPR itu banyak sekali saya lihat sekular fundamentalis sekular radikal banyak saya lihat itu dan itu menurut saya sangat berbahaya kalau dikatakan dengan ideologi Pancasila seperti yang disampaikan oleh Pak Farhan tadi saya melihat Pak Farhan sangat yakin bahwa ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang terbaik di dunia setelah dibanding-bandingkan dan saya memang sudah sampai ke situ kesimpulan saya makanya saya minta Pak Jokowi bawa Pancasila ke dunia dan Pak Jokowi belalah sikap bangsa kita yang tidak mau hina-menghina rendah-rendahkan karena itu sudah jelas selain bertentangan dengan agama itu juga budaya bangsa kita jadi bagi saya saatnya dunia untuk belajar dari Indonesia dan saatnya Indonesia menjadi guru bagi dunia bagi saya betul terus terang saya betul-betul melihat ini kan Pak Rauh ini agamanya tidak sama dengan saya tapi dia senyuman sama saya kan gitu ya begitu masalahnya kita betul bagi saya terasa dan bagi Pak Rauh juga terasa dan hal-hal yang kita tidak ada curiga satu sama lain apalagi di Sulawesi Utara itu teman-teman sangat harmonis jadi bagi saya dan kalau dari perspektif ekonomi bagi saya makanya kita tidak siap juga terus terang contoh ya kosmetik kan banyak kosmetik-kosmetik yang dibuat dari Perancis saya tidak usah sebut namanya karena Anda hafal dan mengucap juga tidak bisa saya produk subsistim wadah kosmetik wadah kosmetik menurut saya luar biasa dan setelah saya tanya ibu-ibu karena saya tidak mengerti tentang kosmetik bagus Pak Rauh bertanya apa dari saya kalau gitu ini peluang bagi bangsa Indonesia untuk mempromosikan wadah kosmetik pengganti bagi tidak tahu saya nama kosmetik yang dari Perancis itu kan gitu baik Pak Anwar kalau sampai tahu juga saya mau tanya Pak Anwar apa bisa tahu gitu oke Pak Roy juga di sesi terakhir ini Pak Roy catatan Pak Roy dari sisi APRINDO ajakan boykot sikap terhadap Perancis dan lain sebagainya silakan Pak Roy ya terima kasih ya kelihatannya luar biasa pembicaraan kita memang apa jelas sekali sama-sama kita ingin memajukan Indonesia menyatukan sesuatu demi kemajuan dengan juga dilandasi kerukunan dan kebaikan bersama saya mendukung untuk apa yang disampaikan Pak Kiai juga dan Pak Farwan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila ini harus kita senantiasa jaga kami pun dalam berbisnis berusaha terus APRINDO tentunya sebagai asosiasi yang memfasilitasi seluruh angka retail terus kami mendorong untuk bagaimana menjaga hubungan yang dinamis di area gerai toko ya kalau kita bicara toko yang dalam mal kan mungkin apa beda lagi ya tapi kalau yang toko-toko yang ada di perumahan yang ada di jalan-jalan ekonomi dan lain sebagainya misalnya dengan mengajak adanya ya tentu ya fungsi social responsibility itu melengkap dan memang itu bagian yang utama dalam menjaga nilai-nilai luhur apa artinya gak hanya melihat sisi profit saja ya ada isu begini pun ada solidaritasnya ya solidaritas bahkan juga UMKM pasti juga kita serap yang pemerintah hanya meminta sekitar 20% kita sudah sampai 35% bahkan produk-produk saudara dari kita UMKM bahkan hari retail nasional tanggal 11 November itu mengangkat mengusung UMKM karena memang kita ingin majukan kedepankan dan inilah yang kita bangun artinya usaha adalah satu sisi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari itu satu sisi tapi sisi yang lain kita juga mau menjaga tentunya kesatuan bangsa melalui nilai-nilai Pancasila baik baik oke Pak Roy terima kasih bang Farhan terakhir sebagai penutup bang Farhan mungkin bisa jelaskan sebagai komisi satu juga peristiwa khusus Perancis ini kan tidak hanya sekali terjadi ini sudah beberapa kali berulang dan selalu memantik reaksi dunia mungkin beberapa kali yang bereaksi terkait adalah tentang ketika pernyataan atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan konteksnya menghina agama Islam bagaimana sebaiknya kemudian politik apa namanya di kita politik luar kebijakan politik luar negeri kita yang bebas aktif tadi itu bisa memberikan apa namanya masukkan lah paling tidak ya kepada Perancis walaupun sebenarnya itu sudah menjadi konstitusi Perancis tentu saja bukan hal yang mudah juga terima kasih pertanyaan Mas Indra saya rasa memang dalam kerangka politik bebas aktif atau non-lain movement yang sekarang ini justru menemukan momentum yang baru dulu non-lain movement atau non-block ini adalah gerakan yang diperoleh Bung Karno untuk tidak berpihak ke blok barat maupun blok Amerika maupun ke Soviet sekarang adalah sudah bukan hanya dua sisi saja blok dalam hubungan internasional sudah lebih kompleks ada regional ada kepentingan blok ekonomi ada kepentingan blok ideologi nah blok ideologi lebih kompleks lagi karena dalam 20 tahun terakhir berkembanglah faham-faham radikalisme yang sudah menginternasional nah tentunya saatnya sekarang dalam kerangka politik bebas aktif Indonesia harus punya lebih peran lebih besar dalam berbagai macam kegiatan multilateralistik bagaimana kita bisa lebih aktif di PBB Alhamdulillah kita masih bisa menembus menjadi ketua dewan keamanan walaupun anggota keamanan nah berikutnya apa yang bisa kita lakukan banyak hal banyak peluang-peluang multilateralisme yang kemudian bisa kita buka dan pada saat kita membuka ruang-ruang tersebut kita mendorong sosok-sosok bangsa inilah yang harus menjadi tokoh di situ udah saatnya kita berpikir bahwa sekjen PBB itu mesti orang Indonesia dong kita mesti berpikir ke sana dan itu sebuah proses politik kemudian bagaimana caranya kita bisa mempromosikan sehingga ada orang Indonesia yang berhak mendapatkan Piala Nobel misalnya itu berpengaruh besar dalam kemanusiaan modern sekarang pada kesamaan bagaimana kita bisa melahirkan mufti-mufti luar biasa yang ada di lembaga-lembaga kajian ilmu agama Islam kelas dunia dan menonjol demikian juga di level-level agama lain mengapa kita tidak melirik misalnya melihat salah satu Romo dan kardinal di Indonesia yang paling tidak bisa masuk ke tahta suci di Fatihkan hal seperti itu tidak boleh kita terima sebagai berkah begitu saja dan floating internasional sekarang itu sesuatu yang mesti kita perjuangkan di sisi bisnisnya tentunya adalah membangun brand Indonesia menjadi sangat penting saya contoh Aqua Pak Tirta Utomo Almarhum dulu membangun Aqua itu dari sesuatu yang tidak mungkin Anda bayangkan saja menjual air yang satu liternya lebih mahal daripada BBM itu kan aneh binajaib sekarang kita tidak bisa hidup tanpa itu itu buat saya sebuah prestasi Indonesia yang sudah mendunia lalu yang berikutnya apa mungkin teman-teman Aprindo ini bisa mimpi suatu hari Alfa Maret dengan Indomaret itu tidak hanya ada di setiap kecamatan tetapi ada di Monaco ada di Hong Kong ya 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 prevensi brand seperti itu itu menjadi penting karena pada masa sekarang itu akan menjadi salah satu vehicle kita untuk mendorong faham-faham Indonesia atau kelas dunia oke baik terima kasih Bang Farhan Pak Roy Pak Anwar atas diskusi yang menarik sekali di hari ini semoga kita mendapatkan apa yang bisa diluruskan tadi sekali lagi ajakan boycott MUI juga diapresiasi sikap apa namanya yang dilakukan oleh Aprindo juga sangat diapresiasi menunjukkan ada solidaritas di sana tetapi juga yang mengajak jadi garis bawah salah satunya adalah boycott bukan menswiping tetapi boycott adalah ajakan sebagai bentuk protes misalnya terhadap pernyataan Presiden Perancis walaupun juga secara hulu tadi secara komprehensif sudah disampaikan oleh Bang Farhan ada PR besar kita untuk membawa pengaruh nilai-nilai Pancasila ini ke dunia sehingga ini jadi hal yang lebih baik dalam soal hubungan internasional terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat selalu untuk kita semua baik itulah diskusi crosscheck kita di akhir pekan kali ini saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih sampai jumpa happy weekend selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih